Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Syirang mencatat, hingga Maret 2024, baru ada 15 desa di Kabupaten Syirang yang telah merampungkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau ABDES. Padahal, penetapan ABDES merupakan dasar dari pencairan dana desa tahap 1 yang mana untuk pelaksanaan program kerja sekaligus gaji serta tunjangan dari perangkat desa. Kepala DPMD Kabupaten Syirang, Haryadi, mengatakan, dari total 326 desa di Kabupaten Syirang, baru ada 15 desa yang telah merampungkan penetapan dana desa. Hal itu pun mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa. Masih menunggu penetapan ABDES dari masing-masing desa yang di 326 desa. Keterlambatan untuk pencairan dana desa ini memang masih terhambatnya desa-desa, belum menyelesaikan ABDES. Belum menyelesaikan ABDES sampai dengan penetapan. Karena dasar untuk pencairan, baik itu dana desa, siltap dan siltuntip para aparatur desa, BPD, RTRW, biasanya adalah ABDES. Kalau ABDES sudah ditetapkan, kami pun akan segera mengajukan pencairan ke BPKAD. Nah, sampai dengan saat ini, di bulan Maret ini, sudah ada beberapa desa yang sudah menetapkan. Dan kami coba hari ini, ya hari ini Rabu, tanggal 20 Maret ini, kita coba ada 18 desa yang akan kita usulkan ke BPKAD. Ini dalam upaya untuk memberikan dorongan juga, ya. Memberikan semangat para desa-desa lain yang belum menetapkan ABDES, ini untuk segera menetapkan ABDES-nya. Seperti itu. Paling lambat sebetulnya tidak ada, paling lambat. Karena ABDES itu dalam ketentuan Desember itu, mereka harus sudah menetapkan. Januari itu sudah harus melaksanakan pencairan, penggunaan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan melalui ABDES. Karena dasar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu adalah ABDES. Maka program-program itu belum bisa dilaksanakan tanpa adanya penetapan ABDES. Kita tekankan semua desa ini di bulan Maret sudah menetapkan semua. Ini sedang berproses semua di bulan Maret ini. Mudah-mudahan di lebaran nanti mereka sudah bisa memanfaatkan dan menerima penghasilan tetap mereka sebagai para tur desa. Penghasilan tetapnya itu adalah gaji mereka. Baik itu para kat desa, BPD, RT, RW. Dan kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dana desanya adalah BLT. Nah BLT ini mungkin bisa kalau sudah ditetapkan ya sudah bisa menarik atau memohon pencairan dana desanya. Terutama program BLT-nya ini mungkin ditunggu juga oleh masyarakat penerima BLT. Terima kasih telah menonton!